Nah, gimana pemirsa yang udah nonton? Hmm, cukup terhibur nggak dengan film Kangma, From Pimak? Katanya kan kocak banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal kocak, kayaknya ada rekomendasi satu lagi di film komedi yang bisa anda saksikan, yaitu film Kakabos. Film ini adalah besutan dari Ari Kriting dan juga Ernest Prakasa. Yang menarik, tim Showbiz juga berkesempatan untuk mewawancarai Ari Kriting, Ernest Prakasa, dan juga pemeran utamanya. Seperti apa cerita dari filmnya? Langsung risau. Mereka semua itu takut dengan kakak. Kakak itu adalah sosok pemimpin di antara kami anak-anak timur semua ini. Film komedi keluarga, Kakabos, segera menghibur para pecinta film di Indonesia. Di produksi Imaginary, film tersebut menjadi debut layar lebar untuk penulis dan sutradara Ari Kriting. Showbiz berkesempatan mewawancarai Ari Kriting, Ernest Prakasa, dan pemeran utama. Seperti apa keseruan wawancaranya? Ini dia. Kita tes vokal aja. Oke. Ini harus aku lewati. Bagaimana? Film Kakabos ini bercerita mengenai seorang ayah yang bernama Ferdinan Omakari diperankan oleh kakak Godfrey. Dia itu mengelola sebuah bisnis yang berkaitan dengan usaha jasa keamanan dan penagihan. Kemudian hal ini menyebabkan anaknya itu seorang anak gadis tidak bangga, tidak bahagia dengan pekerjaan ayahnya sehingga ayahnya ini berpikir untuk mengganti profesi menjadi seorang penyanyi. Dan saat mengganti profesi menjadi seorang penyanyi, ternyata suaranya itu jelek, minta ampun. Tapi karena dia adalah bos preman, maka semua orang tidak ada yang berani mengatakan kebenarannya gitu. Sehingga apakah yang terjadi? Apakah karir tarik suaranya menjadi tarik kendaraan lagi? Kita nggak tahu ya. Saksikan kakak bos. Kalau saya sih bondingnya biasa aja ya. Tapi sempat itu sih kok. Sempat, cuma maksudnya. Karena bukan, karena mereka ini cara bondingnya ngedance. Ngedance. Saya tidak bisa ngedance-nya dance. Kalau mereka ini kayaknya udah salah satu cara paling efektif buat mereka tuh joget bareng. Joget bareng. Kalau saya tidak bisa joget ya. Saya bondingnya itu, kita ya ikut-ikut saja. Dan paling kami banyak duduk-duduk cerita-cerita bohong. Itu yang bikin kita jadi ini ya. Cerita-cerita bohong. Cerita-cerita omong kosong. Orang tinggal, cerita omong kosong. Mohon. Lalu Uluri, nanti gue tambahin. Kalau saya itu sih, setelah diskusi sama aku Ernest, mungkin dari tahun 2017 ya kok, ada perasaan ingin membuat sebuah film Indonesia Timur, tapi yang moodnya itu membahagiakan. Karena selama ini saya merasa, film-film Indonesia Timur itu seringkali memotret kehidupan orang Timur yang menyedihkan. Susah air, susah sekolah, tidak ada fasilitas. Nah, itu yang seringkali ditayangkan di layar lebar. Saya pengen memberikan opsi menghiasi layar lebar Indonesia dengan film Indonesia Timur yang membahagiakan. Sehingga ketika keluar dari bioskop, orang tidak lagi merasa miris dan kasihan terhadap situasi yang ada di Indonesia Timur, tetapi juga mereka bisa bangga. Karena kita punya saudara sebangsa yang orang Timur juga. Gitu sih. Ya, kalau menurut saya, kakak bos punya premis yang menggelitik gitu ya, dep kolektor pengen jadi penyanyi aja udah sesuatu yang menarik sekali. Tapi bukan cuma itu, alasan dia menjadi penyanyi adalah karena ingin membanggakan anak perempuannya yang malu sama profesi bapaknya. itu jadi mengundang sebuah konflik keluarga yang sangat real dan pelik. Saya rasa justru malah itu memberikan mereka kemestri yang lebih mudah nge-click gitu. Karena apalagi Ari juga sudah kenal dengan sebagian besar cast yang ada di sini. Jadi kalau sepenelihatan saya sebagai produser, justru malah dengan adanya mungkin 90% pemain Indonesia Timur di sini malah membantu, bukan malah memberikan tantangan. Ya, setuju sih. Karena mungkin saya yang ngedirect dan nulis juga adalah orang Timur, kemudian menyampaikan itu kepada aktor-aktor pemeran yang notabene juga orang Timur. Jadi untuk memahami dialognya, perasaatnya, motivasi-motivasi karakternya itu sudah tidak sulit. Karena mereka juga menyadari lah, oh iya orang Timur itu pasti melakukan ini gitu. Jadi tidak susah lah untuk menjelaskan adegannya seperti ini, dialognya seperti ini itu motivasinya karena ini. Karena sudah sama-sama paham lah ya. Jadi memang tidak ada kesulitan sih, justru malah memudahkan. Saya ada satu scene yang susah sekali karena disitu Bapak Sutradara, saya merasa di-prank ya sejujurnya karena disitu adegannya sangat menuntut sebuah manuver fisik yang cukup. Malu lah ngerjainnya. Tapi semoga lucu ya. Kalau nggak lucu maka sebuah... Malu doang ya. Sebuah tindakan yang sangat menuntut saya itu hanya akan jadi sebuah sesuatu yang malunya doang. Nggak dapet lucunya tapi malunya doang. Tapi kayaknya mah lucu. Amin, amin. Kayaknya lucu. Kalau saya... Saya kalian kesel ya, kesel sejujurnya. Sini yang berat itu kesel tuh, saya dipakai senyum. Itu lucu nih. Kalau senyum biasa seperti ini tidak apa-apa. Senyum ya, pokoknya kalian nonton sih. Satu senyum ya, ini orang bikin saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.